Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Dayak. Dukungan tersebut dinyatakan saat Prabowo Subianto menghadiri bahwa PMBD Bahana bersama ribuan pasukan merah tari Yubur Neo Rajak di Cafe Kluwi, Pontianak, Kalimantan Barat. Panglima jilah sekaligus pemimpin pasukan merah TBBR Agustinus mengatakan, sosok Prabowo Subianto dinilai dapat melanjutkan program dari Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut masyarakat Dayak berharap kepada capres nomor urut 2 ini, agar pembangunan IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, yakni dari segi kualitas, sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur. Karena kami tahu, Bapak Prabowo melanjutkan program berhubungan. Di sisi lain, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Dayak yang telah memberikan dukungan kepada dirinya dalam kontestasi Bilpres 2024. Menurutnya, sambutan hangat dan dukungan yang dilakukan dari masyarakat Dayak sangat begitu berkesan di hati Prabowo. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya, dan rasa terima kasih saya, saudara terima saya dengan begitu baik, dan saudara menerapkan dukungan kepada saya. Bagi saya, bagi saya ini sangat berarti. Waktu saya disambut dengan saudara-saudara, saya dipikormatan, saya adil di depan saudara-saudara, dan saudara-saudara, ingin menyampaikan lagu kebangsaan Indonesia, saya terharu dan menerapkan saudara-saudara begitu semangat, begitu setia kepada bangsa Indonesia. Dari Kelimantan, Tim Simpo TV mengaporkan.